Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada episode kali ini kita akan melanjutkan kembali membahas tentang prolog Atau mukaddimah atau pendahuluan basic-basic ilmu tauhid atau ilmu kalam Menambahkan dari apa yang kemarin telah kita kaji bersama-sama Saat ini kita akan melanjutkan membahas tentang ada beberapa poin yang akan kita kaji Yaitu terkait dengan sumber Dari mana sumber ilmu tauhid atau ilmu kalam ini dirumuskan Tendensinya itu dari mana Kemudian kita akan membahas juga tentang hukum syariat Dan seyukianya setiap ilmu pun harus kita ketahui Misal kita mempelajari tentang ilmu kedokteran Nah sumbernya ilmu kedokteran ini diambil dari mana saja Ilmu apapun ini tentu harus mempunyai referensi Kemudian kita juga akan membahas tentang hukum syariatnya apa Biar kita mengetahui Jangan-jangan nanti kita mempelajari satu ilmu Tapi tidak kita kaji dulu hukumnya Nah apa mempelajari ilmu ini ternyata ilmu yang kita pelajari itu ilmu yang diharamkan oleh Allah kan fatal juga ya Kemudian kita juga akan membahas tentang beberapa hal yang urgent untuk kita kaji yaitu tentang keimanan dan tentang taklit Di dalam kajian ilmu tauhid ada istilah taklit juga Nah bagaimana taklit di dalam akidah Sebagaimana yang kita ketahui Taklit itu ada di dalam ilmu fikih Kita juga mengenal yang namanya taklit Saya dan sampean semua Di dalam mengamalkan hukum syariat kita mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i Selanjutnya apakah mengikuti pendapat orang lain di dalam akidah Ini sama seperti mengikuti pendapatnya orang lain di dalam fikih Nah ini nanti akan kita kaji juga Selanjutnya kita akan membahas tentang masail-masail atau kasus-kasus yang akan dibahas di dalam ilmu tauhid Baik Di dalam bismillahirrahmanirrahim Sumbernya ilmu tauhid atau referensinya ilmu tauhid atau ilmu kalam Sumbernya ini diambil dari mana? Dikatakan Sumbernya ilmu tauhid itu diambil dari dalil-dalil atau argumen-argumen yang sifatnya yakin 100% Kod itu apa? Kod itu artinya adalah Dalil yang mempunyai implikasi yakin Artinya dalil ini yang apabila kita gunakan Maka Hasil dari penggunaan dalil ini Kita akan mendapatkan satu keyakinan Dengan kata lain Bisa di Bisa dikatakan bahwa Dalilnya ilmu tauhid ini adalah dalil yang memiliki akurasi 100% Levelnya ini adalah level yang paling tinggi Dalil yang dimiliki oleh ilmu tauhid ini haruslah dalil yang kebenarannya 100% Berbeda dengan ilmu fikir Kalau ilmu fikir itu bukan kot i Tapi dikatakan ilmu fikir itu dalilnya adalah dalil zonni Dalil zonni itu apa? Dalil zonni itu dalil yang tingkat kebenarannya tidak sampai 100% Jadi misalkan ya Misalkan Ini di dalam satu permasalahan Ada masalah Fulan ini Ada masalah A Permasalahan ini hukumnya apa? Halal? Apa haram? Apa sunnah? Apa makro? Apa mubah? Maka kemudian seorang mujitahid atau pakar fikir Itu menganalisa Dia mengambil beberapa dalil Kemudian dalil itu dianalisa Nah dalil yang dipakai oleh seorang mujitahid Seorang pakar Di dalam urusan fikir Itu dalilnya tidak harus Kebenarannya tidak harus 100% Pak bagaimana hukumnya mengambil Buah mangga yang sudah jatuh di pinggir jalan Nah Ini kan kita perlu Apa namanya Untuk memberikan statement hukum Kita memerlukan yang namanya Dalil Nah dalil yang akan digunakan oleh seorang mujitahid ini Tidak harus tingkat kebenarannya Tidak harus tingkat akurasinya Itu 100% Jadi di dalam fikir boleh Sepertinya halal Boleh Sepertinya Haram Boleh Karena di dalam permasalahan Fiki Akan tetapi di dalam permasalahan Tauhid Atau ilmu kalam Tidak boleh kita pakai dalil sepertinya Fatal itu nanti Karena itu Disini dikatakan Diambil dari dalil-dalil yang Kot'i Kot'i itu artinya dalil yang tingkat Kebenarannya adalah 100% Ya Pertanyaannya mungkin Akan timbul seperti ini Kenapa Ustaz Kalau di dalam permasalahan fikir kita boleh mengatakan Sepertinya Ini hukumnya halal Ini hukumnya sunnah Sepertinya itu dalam arti Ya bukan berarti kita ragu-ragu Ya Kita ada dugaan kuat Kita tidak bisa mengatakan Ini hukumnya halal 100% Karena apa? Karena ada kemungkinan Ada kemungkinan tidak halal Gitu ya Tapi ini dugaan kuat saya Kayaknya mangga yang jatuh di pinggir jalan Itu boleh dimakan Dugaan kuat saya seperti itu boleh Akan tetapi mengapa Di dalam ilmu Tauhid ini harus 100% Alasannya begini Karena Manusia hidup ini harus mempunyai keyakinan Ya Manusia hidup ini harus mempunyai keyakinan Harus mempunyai ideologi Bagaimana Ada orang hidup yang dia tidak mempunyai keyakinan Dia tidak mempunyai akidah Dia tidak mempunyai ideologi Maka hidupnya ini seperti hidup yang Tidak serius Dia hidupnya main-main Saya ambil contoh begini Sampian semuanya ini datang ke Pondok Progresif Bungi Salawat Tentu beda Ya Orang itu kan motivasinya beda-beda ya Ada yang mondok ke sini Karena Dia mendapatkan informasi bahwa Nanti saya di pondok ke sini Akan mendapatkan pengetahuan yang Luar biasa Ya Ada orang yang Datang ke pesantren itu karena Nuruti Kehendaknya orang tua Iya kan Tentu berbeda Orang yang datang ke pesantren Dengan keyakinan Ya Bahwa Di pesantren itu nanti saya akan Dapat meraih cita-cita saya Dengan orang yang datang ke pesantren Dan itu motivasinya hanya nuruti kehendaknya orang tua Tentu beda-bedanya apa Yang satu pasti serius Yang satunya lagi main-main Begitu juga orang hidup Ketika orang hidup tidak mempunyai ideologi Tidak memiliki satu keyakinan Ini berarti hidupnya hanya untuk main-main saja Makanya Ini Ini yang menjadi alasan kuat Bahwa kenapa Dalilnya Ilmu kalam Atau dalilnya akidah Harus Mempunyai akurasi yang tinggi Dan level kebenarannya Tingkat kebenarannya Ini harus 100% Sehingga orang itu benar-benar yakin Kamu agamanya apa Saya agamanya Islam Dan saya hidup akan Sesuai dengan Agama Islam Itu kalau kita tarik ke Akidah apa Ke akidah Islam Sehingga dia hidupnya ini Tidak seperti orang mingkat gitu loh Tidak seperti orang bingung Tapi kalau Orang tidak punya ideologi Tidak punya keyakinan Nah ini Ini penyakit juga ini Ya Namanya penyakit mental Unorientasi Orang itu Unoriented Orang itu tidak mempunyai Orientasi yang jelas Main-main ini nanti Makanya dalilnya harus apa Dalilnya harus yakini Ini ada yang penting lagi Sawa'un kanat Akliyatan Amnakliyatan Baik dalil itu Baik dalil itu Dalil yang bersifat rasional Yaitu dalil akli Ataupun dalil yang bersifat Nakli Nakli ini berarti Dalil yang diambil Yang diadopsi Dari wahyu Yaitu Al-Quran Dan hadis Yang penting Akurasinya Tingkat kebenarannya Harus 100% Nah ini penting Saya Ulas Ya Ini penting Saya ulas Begini Apa itu yang dimaksud Dengan dalil Akli Dan apa itu yang dimaksud Dengan dalil Nakli Ini seringkali Orang salah paham Dalam hal ini Dan seringkali kita Melihat Sebagian besar orang ini Membenturkan Antara dalil akli Dengan dalil Nakli Yang akal Bisa saja bertentangan Dengan Wahyu Wahyu bisa saja bertentangan Dengan akal Wahyu harus lebih dahulu Daripada Akal Banyak orang yang berbicara Seperti itu Ya kan Nah maka Dalam kesempatan ini Kalian semua harus tahu Bahwa Yang dimaksud Dengan dalil Akli adalah Dalil yang Memang diambil Dari Pemikiran Murni Pure Semuanya diambil Dari apa? Dari olah pikir Kemudian Yang disebut Dengan dalil Nakli Yaitu Dalil Yang diambil Dari wahyu Dan dari akal Ini yang harus Sampian Yang harus Sampian Fahami Ini banyak orang Yang tidak Yang tidak Ngerti Dikatakan dalil Nakli itu adalah Dalil yang diambil Dari Al-Mur'an Dan Hadith Tidak sesederhana Itu Tapi yang dimaksud Dengan dalil Nakli Yaitu Dalil yang Diambil Dari Hadith Yang difahami Atau yang Dipikirkan Yang dianalisa Dengan Dengan akal Dari penjelasan ini Bisa kita tarik Kesimpulan Bahwa sesungguhnya Tidak ada yang namanya Dalil yang murni Diambil dari Quran Hadith Tidak ada Dalil yang diambil Dari Al-Quran Dan hadith Ini harus Dianalisa oleh Akal Dan ketika Dalil Al-Mur'an Maupun hadith Ini diambil Dari Dalil yang diambil Dari Al-Mur'an Dan hadith Ini dianalisa oleh Akal Maka dalil Ini disebut dengan Dalil Nakli Atau dalil Quran Dan dalil Hadith Sehingga Tidak bisa Hanya dikatakan Akimus sholah Dirikanlah sholat Apa wajibnya sholat Wajibnya sholat itu Diambil dari Quran Kata-kata Diambil dari Quran Ini bukan Bermaksud Bahwa Dalil itu Murni Diambil dari Quran Tapi Sumbernya Dari Al-Quran Dan Dianalisa oleh Akal Sehingga Tidak ada Sebenarnya Dalil yang murni Diambil dari Al-Quran Dan hadith Yang ada Dalil Al-Quran Dan hadith Yang dianalisa oleh Akal Dalil yang seperti ini Disebut dengan Dalil Nakli Sedangkan Dalil Akli Dalil rasional Adalah Dalil Yang Murni Istimudatnya Murni Referensi Dan pengambilannya Ini diambil dari Akal Yang perlu kita Ketahui juga Yang perlu kita ketahui Di dalam Apa Di dalam Permasalahan Dalil akli Dan dalil nakli Ini Setelah kita Setelah kita memahami Apa itu Dalil akli Dan dalil nakli Maka kita Melihat Ada Di dalam Islam ini Ada Beberapa Kelompok Orang Satu Ada yang Tidak mau Mengambil Dalil akal Yang ada Cuma mau Ngambil dalil Quran Dan hadith Siapa Ya mereka Orang-orang Yang Yang sukanya Mengkafirkan Dikit-dikit Kafir Dikit-dikit Kafir Ini dalil Quran Begini Dalil hadith Tidak ada Sebenarnya dalil Yang murni Dari Al-Quran Pasti dalil Al-Quran itu Harus Dikomparasikan Eh bukan Dikomparasikan Harus digabungkan Harus Dikorelasikan Dengan apa Dengan analisa Pemikiran Nah Ada orang yang Ya yang orang yang Seperti yang saya sebutkan Tadi Ada orang yang suka Mengatakan Kita tidak boleh Menggunakan Akal Di dalam memahami Agama Tapi kita harus Menggunakan Al-Quran Dan Hadith Nah Ini sendiri Omongan yang salah Ya Sudah paham ya Ini adalah ucapan Yang tidak benar Ini adalah ucapan Yang salah Karena apa Karena Quran Dan hadith Disebut dalil Kalau Dianalisa Dengan apa Dianalisa Dengan akal Nah Ada orang lagi Yang tidak Mau pakai Quran Dan hadith Dia hanya Mau pakai Akal saja Dia jadinya apa Jadi liberal Yang satunya Ekstrim kanan Akhirnya Dia menjadi Apa Orang yang fundamentalis Dikit-dikit Kalau tidak cocok Dengan Pemahaman Quran Hadithnya Disebut apa Kafir Yang satunya lagi Ekstrim kiri Yang satu Tidak mau pakai Akal Yang satunya lagi Tidak mau pakai Apa Tidak mau pakai Quran Dan hadith Maunya pakai Akal saja Jadinya apa Ekstrim kiri Ekstrim kiri Jadinya Liberal Orang liberal Bilang Saya tidak maulah Berideologi Diambil dari Quran hadith Ideologi saya Mau saya ambil Dari akal saja Ada orang Golongan ketiga Dia tidak mau Pakai akal Tidak mau pakai Quran Maunya langsung Loncat Saya mau ambil Dari Allah Subhanahu Wata'ala Akhirnya Dia cari-cari Wangsi Dan lain sebagainya Nah ini semuanya Salah Kenapa Antara akal Dan nakal Antara akal Dan wahyu Ini tidak bisa Dipertentangkan Dibilang oleh Para ulama itu Dikatakan begini Ada Al-aklu yudrikul ma'arif Wasyar'u yudrikul ahkam Maksudnya bagaimana Maksudnya begini Kalian Dengan Akal Yang kalian miliki Yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Akal kalian Mampu mengetahui Segala hal Dengan akal kalian Kalian akan mampu Mengetahui Allah itu satu Dengan akal Manusia Dengan akal manusia Akan mampu Mengetahui Adanya hari akhirat Dengan akal manusia Manusia Mampu mengetahui Ada hal-hal yang Ada hal-hal yang Supranatural Ada hal-hal yang Metafisik Itu bisa kita ketahui Semuanya Akan tetapi Apakah setiap Yang diketahui Oleh akal Ini harus menjadi Keyakinan Tidak Setiap yang Diketahui Oleh akal Ini akan menjadi Keyakinan Manakala Sudah Manakala Ditentukan oleh Syariat Jadi ini yang dimaksud dengan Al-aklu yudrikul Ma'arif Wasyar'u Wasyar'u yudrikul Akam Akal Ya Saya ulangi lagi Ini biar lebih apa namanya Biar lebih jelas Apa sih hubungannya Antara akal dengan syariat Hubungannya adalah Akal berfungsi untuk Mengetahui segala hal Apapun yang kalian ketahui Ya Yang ada di dalam otak kalian Apapun yang ada di dunia ini Semuanya bisa diketahui Dan difahami oleh Akal Sedangkan Setiap pengetahuan Yang ada di dalam otak kita Itu nanti akan Dispesifikasi Siapa yang Siapa yang Menspesifikasi Yang Menspesifikasi Adalah Syariat Oh pengetahuanmu Tentang Allah Ini kalau kamu yakini Gitu Bukan hanya Sekedar pengetahuan Tapi kalau kamu yakini Berarti kamu selah Selamat Oh kamu Pengetahuan kamu Tentang sholat Ini kamu Kalau kamu lakukan Berarti kamu dapat Pahala Kamu mengetahui Tentang zina Oh Pengetahuan kamu Tentang zina Ini kalau Kalau kamu lakukan Maka menyebabkan Kamu akan Mendapatkan Siksa Jadi Kalau sudah kita Mengetahui hal ini Kalau kita sudah Memahami hal ini Maka Pertanyaan-pertanyaan Atau Pernyataan Statement Yang Seringkali Membenturkan Antara akal Dengan syariat Ini sudah terjawab Sudah selesai Jadi akal Berfungsi untuk Mengetahui Segala hal Sedangkan Syariat Berfungsi Untuk Menspesifikasi Terhadap Pengetahuan akal Menjadi Beberapa Hukum Dan Akidah Oh pengetahuanmu Tentang ini Jadi akidah Pengetahuanmu Tentang ini Tidak jadi akidah Saya tanya Ya misalkan Dengan akal manusia Kalau dia Mau berpikir Dia akan bisa Mendapat Satu kesimpulan Bahwa Allah itu Satu Dengan akal Manusia Dia akan Bisa Berfikir Dan memiliki Kesimpulan Bahwa Tuhan itu Ada Dari mana Ini saya beri contoh Dari mana Manusia itu Bisa mengetahui Kalau Tuhan itu Ada Dengan adanya Alam Semesta Jadi Saya ulangi Al-aklu yudrikul Ma'arif Wal-ahkamu Wasyar'u yudrikul Ahkam Saya ulangi Al-aklu Yudrikul Ma'arif Wasyar'u Yudrikul Ahkam Akal Mampu Mengetahui Segala hal Sedangkan Syariat Menspesifikasi Pengetahuan Akal Menjadi Hukum Dan Aki Akidah Oke Dengan penjelasan Yang singkat ini Ya Sudah terjawab Bahwa Sebenarnya Antara syariat Dengan akal Ini bisa bertentangan Tidak bisa Kenapa Tidak bisa bertentangan Karena Setiap Apapun Itu bisa kita ketahui Bisa difahami Oleh Akal Sedangkan syariat Itu nanti Fungsinya apa Fungsinya adalah Men spesifikasi Pengetahuan Yang dimiliki Oleh manusia Menjadi beberapa Hukum Makanya Ulama-ulama zaman dahulu Itu Apa namanya Ulama-ulama zaman dahulu Itu Menyatakan bahwa Akal Ini membantu Syariat Akal Membantu Apa Syariat Disinilah Korelasi Atau hubungan Antara akal Dengan syariat Oleh sebab itu Istimdat Makkod Sumber dan referensinya Ilmu kalam Itu Tidak bisa Hanya diambilkan Dari dalil Nakli saja Tapi harus diambilkan juga Dari dalil apa Dalil Akli Saya beri contoh lagi Saya beri contoh lagi Biar Biar mudah Difahami Setiap Setiap Apa namanya Setiap sesuatu ini Bisa Bisa Difahami Dan Diketahui Oleh akal Ya Cuma Terkadang Untuk membuktikan Nah Terkadang Untuk membuktikan Benar Dan Tidaknya Pengetahuan akal ini Perlu waktu Kalau ada pertanyaan Pak ini Tidak masuk akal Ini Tidak masuk akal Ini Tidak masuk akal Kita Tidak boleh Tergesa-gesa Untuk menjustifikasi Bahwa Satu permasalahan itu Tidak masuk akal Tidak boleh Di dalam ilmu Tauhid Nanti kita akan Bahas Apa sih sebenarnya Masuk akal Dan tidak masuk akal Nanti kita bahas Karena apa Karena setiap Yang kita ketahui Dari informasi Ada informasi Dari Al-Quran Atau informasi Dari Al-Hadis Itu harus Ditimbang dengan akal Masuk akal Atau tidak masuk akal Itu nanti Ada standarisasinya Sehingga Kalau pemikirannya Sesuai standar ini Disebut masuk akal Kalau tidak sesuai Dengan standar ini Disebut tidak masuk akal Tapi Saat ini Yang sering Terjadi Sehingga orang itu Sering menjustifikasi Ayat ini Tidak masuk akal Itu Tidak boleh Kita tergesa-gesa Mengatakan Dan menjustifikasi Bahwa ayat itu Tidak masuk akal Mengapa demikian Untuk membuktikan Kebenaran Pemikiran Ini ada yang Bisa Dilakukan secara Sepontan Ada Yang butuh waktu Saya beri contoh begini Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Ya menceritakan Begini Sayuh zamul jam'u Wayu wal lunat dubur Artinya Mereka Ada golongan-golongan Orang-orang kafir Akan Akan Lari terbirit-birit Sayuh zamul jam'u Wayu wal lunat dubur Golongan orang-orang kafir Kelompok orang-orang kafir Kelak akan Lari terbirit-birit Pada saat Ayat ini Diturunkan Sayyidin Omar Mengatakan Ayu jam'in hadha Kelompok orang kafir Yang mana Yang lari terbirit-birit Kenapa? Karena pada saat itu Kondisinya damai Situasinya Aman sentusan Tidak ada peperangan Tidak ada Gonjang-ganjing Sama sekali Akan tetapi Setelah terjadi Peristiwa perang badar Ya Setelah terjadi Peristiwa perang badar Baru kemudian Sayyidin Omar Sadar Oh ternyata Yang dimaksud dengan Al-Quran Firman Allah Sayyidin Omar Ternyata kelompok itu Adalah kelompok kafir Yang ikut perang badar Pada saat itu Mungkin orang akan berbicara Ini bohong Ini Al-Quran Tapi apakah kita Mengatakan Tidak masuk akal? Tidak boleh Kita mengatakan Ini masuk akal Atau tidak masuk akal Ada standarisasinya Untuk pembuktian kebenaran Ini beda lagi ceritanya Beda lagi temanya Gitu ya Nah yang sekarang ini Kebanyakan orang itu Bingung membedakan Antara kebenaran Yang belum terbukti Dengan sesuatu Yang tidak masuk akal Dia mengatakan Kebenaran yang belum terbukti Dia sebut sebagai Sesuatu yang tidak masuk akal Tidak boleh Al-Quran berbicara Akhirat itu Akhirat itu ada Orang liberal mengatakan Akhirat itu tidak ada Kenapa? Mana sekarang Kalau akhirat itu ada? Iya kan? Mana? Buktinya Silahkan dibuktikan Bahkan ada yang lebih ekstrim Kamu yang yakin Kenapa saya Yang harus kamu suruh Buktikan Itu kata orang-orang liberal Apakah kita kemudian Mengatakan bahwa Al-Quran itu bohong Dan Al-Quran itu Tidak masuk akal Ketika Al-Quran Menjelaskan tentang apa? Akhirat Jawaban kita Tidak Selama Informasi itu Sesuai dengan Kaedah-kaedah Pemikiran rasional Kita katakan Informasi itu Masuk akal Tapi untuk Membuktikan bahwa Informasi itu Benar atau tidak Ini urusan lain Karena setiap sesuatu itu Pasti mempunyai waktu Orang zaman dulu Kita cerita Besi itu bisa mengapung Di atas air Sampai dikatakan orang gila Orang gila ini sudah Tidak masuk akal Tapi sekarang Besi bisa mengapung di air Masuk akal apa tidak? Masuk akal Nah ini yang sering kali Kita itu Salah Mengatakan sesuatu Yang belum terbukti Kita justifikasi Sebagai sesuatu Yang tidak masuk Akal Makanya disini Kita harus benar-benar Faham Bahwa Referensi atau sumbernya Ilmu Tauhid itu Diambil dari mana? Dari dalil yang Tingkat kebenaran Dan akurasinya Harus 100% Baik itu Diambil dari dalil akal Maupun diambil dari Dalil apa? Dalil nakli Saya kira Itu dulu Yang dapat saya sampaikan Ya Ini kita Apa namanya? Kita perhatikan Kita angen-angen Ya Kemudian Kita fikirkan Bersama-sama Nanti Pasti ada timbul Beberapa pertanyaan-pertanyaan Ada timbul Beberapa kesangsian Nah nanti Apa namanya? Kita kaji secara bersama-sama Demikian Episode kali ini Dapat saya sampaikan Ada kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Sampai jumpa! Terima kasih.